Halo selamat malam member PHP Indonesia bertemu lagi dengan saya Peter Kambay di acara PHP Adi online learning seri ke-111 malam hari ini yes kita terap lanjut biarpun pandemik begini online and learning tetap aja jalan minggu lalu sempat vakum kita karena memang minggu lalu saya sempat jalan-jalan ke Bandung bersama dengan teman-teman komunitas di Bandung dan foto-foto disanalah karena memang saya sudah begah di Jakarta jadi pingin mengeksplorasi lagi dunia Bandung dan ya kita sempat liburan dan terima kasih untuk teman-teman di Bandung yang sudah menemani saya jalan-jalan kota-kota yang lain juga pasti menyusul Oke malam hari ini kita kedatangan pemateri oke wah luar biasa saya sudah kenal beliau pada waktu acara dua atau tiga tahun lalu di mana ya di bisnet kalau nggak salah nah beliau bantu-bantu waktu itu event wah saya cukup amazing lah lihat wah ini orang hebat nih dan Om Akbar Tanju Akbar Abustang namanya saya nggak tahu ngajianya gimana nih Akbar Abustang benar-benar ngajianya beliau adalah senior programmer di pondok informatika yang di Makassar dan juga banyak bekerja freelance untuk melayani proyek-proyek luar negeri di freelance jadi hmm top chair Bo nah hari ini kita akan bahas mengenai topik lagi yang baru mengenai dockerize Laravel application jadi kita akan bicara mengenai container kita akan bicara mengenai Laravel taruhnya di sana itu bagaimana sih caranya soh kita akan mulai dengan format 45 menit atau satu jam presentasi nanti dia akan dibawakan oleh Om Akbar Abustang dan kita akan masuk sesi tanya-jawab dan teman-teman yang mau bertanya jangan lupa sampaikan pertanyaan di kolom komentar di Facebook sekarang sudah ada 13 orang dan terima kasih untuk semuanya dan kita akan segera mulai dan sebelum kita mulai ada ucapan terima kasih untuk sponsor-sponsor dari kode politan rumah komunitas ID Cloud Host dan Refactory yang mendukung lancarnya program ini semoga mereka terus berjuang di tengah pandemik tetap bikin profit dan maju terus jangan jangan menyerah pantang menyerah di tengah pandemik kita tetap harus semangat dan oke tanpa perlu menunggu waktu yang lama kita akan segera mulai online training kita hari ini waktu dan tepat saya serangkan ke Om Akbar silahkan Ya terdengaran suara saya Yes Oke mantap Oke selamat malam teman-teman pihak PID sebelumnya saya mengucap ini terima kasih ke Om Peter sudah beri wadah ke saya untuk bisa sharing pada malam hari ini ya sebenarnya sih meskipun ditodong ya sama Om Peter Ya lagi yang juga saya suka sharing sebenarnya jadi kontribusi ke komunitas itu manfaatnya banyak yang pertama kita juga bakalan dapat ilmunya karena kita akan belajar kembali kemudian yang lain juga mendapat manfaat dari apa yang kita sharing di sini Topik malam hari ini sebenarnya simple sih sebenarnya topik-topik sederhana yang mungkin teman-teman sering mendengarkan tentang topik ini yaitu docker ya Nanti kita akan bahas bagaimana kita akan membungkus Laravel ke dalam docker kontaknya Saya coba sharing screen Oke Jadi topik malam hari ini bahas tentang docker teman-teman juga mungkin kalau ada yang mau sharing langsung di kolom komentar silahkan ya kita di sini saling berbagi Saya sebenarnya nggak terlalu ekspert-expert banget sih di docker ya karena kalau di tempat yang sekarang docker itu sebenarnya lebih kebanyakan di handle oleh tim devops ya bukan developernya Oke Laravel ya tahulah Laravel Framework tapi saya kenalin dulu mungkin yang baru belajar Jadi Laravel itu ya framework PHP ya Seperti yang teman-teman tahu Laravel merupakan satu framework yang di backup oleh banyak kontributor dan komunitasnya Kemudian docker docker ini adalah sebuah tool ya untuk memudahkan kita untuk menjalankan aplikasi sesuai dengan kebutuhan tools yang akan kita pakai Sekarang ya mungkin saya bisa tanya teman-teman di sini kira-kira masalahnya apa ketika mau nge-deploy web atau aplikasi dari lokalnya dari lokal machine-nya ke production misalnya atau ke server ya kira-kira biasa masalah yang sering dihadapi itu seperti apa mungkin teman-teman bisa sharing di kolom komentar ya biasanya sih kalau masalah yang umum sih yang terjadi adalah misalkan ketika teman-teman misalkan lah mendevelop sebuah website menggunakan Laravel Anggaplah misalkan Laravel masih menggunakan Laravel 5 dengan versi PHP 7.1 ya misalkan kemudian SQL-nya 5.7 kemudian menggunakan Node.js versi 10 misalkan asik-asik mendevelop website tersebut setelah jadi banyak fitur yang telah jadi kemudian pada saat mau di deploy ke production ternyata di server yang disediakan oleh klien itu berbeda rekormennya dengan apa yang telah kita gunakan di lokal misalkan di server yang disediakan itu menggunakan PHP 8 atau 7.4 misalkan ya kemudian SQL-nya menggunakan versi yang ke-8 kemudian Node.js menggunakan versi yang ke-14 misalkan tentu banyak masalah disini muncul ya seperti misalnya akan ada library atau dependensi yang deprecated karena perbedaan versi ya syukur-syukur mungkin kalau library-nya itu masih bisa support dengan versi PHP yang lama misalkan atau kalau library Node.js yang kita gunakan dependensi Node.js yang kita gunakan masih bisa support tapi biasanya kalau 10 ke-14 itu sudah banyak dependensi atau Node.js yang sudah deprecated nah tentu ini merupakan suatu kegalauan ya bagi kita bagaimana mengatasinya mungkin masalah yang biasa yang kita lakukan adalah dengan mungkin dua opsi ya ini anggapannya belum menggunakan docker jadi cara pertama mungkin kita akan mengubah requirement informant yang kita punya di lokal yaitu kita menyesuaikan dengan versi yang ada di server ataupun cara yang kedua server yang menyesuaikan dengan apa yang versi yang ada di lokal kita begitu cuman permasalahannya biar muncul lagi jadi kalau misalkan kita mau deploy aplikasi dengan versi yang berbeda HP-nya misalkan SQL-nya Node.js-nya juga di server yang sama pasti di sini bantrok lagi bingung lagi bagaimana cara mengatasi karena kita mau menaikkan dua aplikasi di server yang sama dengan requirement yang berbeda nah inilah solusinya kenapa ada yang namanya docker ini mungkin ilustrasi jadi docker ini jadi ini ini docker seperti ini untuk menampung container jadi kalau bicara tentang docker kita bicara tentang container jadi container itu menyimpan service-service yang kita butuhkan misalkan desain satu container untuk menampung PHP kita kemudian satu lagi untuk mesh build kita satu lagi untuk Node.js seperti itu nah ketika kita menggunakan docker maka nanti ketika kita build dockernya kita akan docker akan menginstall semua kebutuhan kita sesuai dengan versi yang telah kita define nanti di docker file nanti kita akan coba praktekan bagaimana implementasinya ya sebenarnya dulu juga saya mengalami masalah yang sama pada saat saya membuat aplikasi menggunakan Laravel website ketika saya meminta server ke klien yang mereka sediakan ternyata requirement yang berbeda nah saya mau ubah nggak bisa juga karena sudah ada beberapa aplikasi yang berjalan di server tersebut kalau tidak tahu saya yang harus mengalah solusinya adalah dengan cara membungkus semua kebutuhan saya tools yang kita gunakan di dalam docker container gambaran seperti itu saya tidak akan membahas jauh sekali tentang docker nanti saya akan memberikan referensi bagaimana untuk belajar Laravel docker untuk pemula ya sekarang kita akan coba bagaimana menjalankan docker di mesin kita ini kelihatan ya layarnya teks editornya kelihatan kelihatan oke nah jadi yang pertama tentu kita harus menginstall aplikasi dockernya terlebih dahulu ini saya bisa teksnya digedein ya saya gedein juga nah bentar nah teman-teman harus install dockernya dulu ini sudah support di Windows dengan di Mac juga sama di Linux kalau nggak salah saya nggak pernah pakai Linux cuma kalau di Windows itu ada beberapa sedikit step tambahan agar docker yang kita install itu bisa benar-benar berfungsi dengan baik di Windows nah kalau di Mac itu nggak ada masalah setelah install langsung kita buka biasanya kalau sudah terbuka jalan running dockernya itu sudah ada di ikonnya disini biasanya ini sudah jalan artinya nah kalau sudah kita sudah bisa menggunakan beberapa sinteks yang disediakan oleh docker nah jadi ketika kita membungkus suatu aplikasi menggunakan docker maka kita akan biasanya berurusan dengan dua file yang pertama ada docker file disini kemudian disini ada docker compost saya akan jelaskan satu-satu nah disini kita lihat disini pertama kali kita akan men-define versi PHP berapa yang akan kita gunakan nah jadi docker itu sebenarnya dia semirip versi lainnya lah sebuah sistem operasi disini Linux jadi tapi tidak sama persis dengan sistem operasi intinya docker akan menggunakan beberapa library atau tools dari sistem operasi yang bisa digunakan jalankan tools-tools yang kita butuhkan nantinya nah disini teman-teman bisa lihat ada perintah run disini jelas ya saya menggunakan PHP versi 7.4 dari FPM Alpine kemudian disini ada perintah run docker PHP extension disini saya mau install extension PHP karena larapel ya pasti kita menggunakan database ada yang minta di zoom katanya gak kebaca gak kebaca ya pas soror ya soalnya motor gede terus lagi yes ya oke nah udah mantap oke ya disini ada perintah run artinya kita akan menjalankan perintah docker untuk menginstall ekstensi PHP seperti ini perintahnya docker PHP extension install kita mau install pdo karena kita mau pakai msql kemudian kalau larapel biasanya kita mau pakai yang namanya composer ya karena untuk jalankan artisannya sorry untuk menginstall vendor yang dibutuhkan itu kita membutuhkan composer ya kemudian work directory disini kita define jadi ini seolah-olah dia berada di folder sistem operasi jadi kita bisa define foldernya apa disini bebas untuk working directory nya artinya nanti ini semua folder yang ada disini proyek kita nanti akan terpasang di folder app kemudian copy masuknya copy titik 2 disini kita akan meng-copy semua yang ada disini masuk ke dalam working directory app yang ada nanti terbukus di dalam docker kemudian run composer install jadi nanti dia otomatis akan menjalankan composer install disini kemudian ada comment kita akan menjalankan artisan search untuk di docker kita cukup menggunakan hostnya seperti ini nanti kita akan atur lagi kemudian setelah selesai docker filenya disini kita sudah define apa yang kita butuhkan kemudian disini kita menggunakan docker compost versi 3.9 kemudian service services disini kita define service apa saja yang akan kita gunakan pertama untuk aplikasinya sendiri larapelnya sendiri saya kasih nama disini backend kemudian nanti kita akan build dia keseluruhan kemudian port yang akan kita gunakan ini binding port 8000 kemudian volumesnya dimana nanti kita gunakan callernya yang ada disini oke kemudian disini ada depends on DB jadi ini kita mau buat dia depends bersama dengan service yang ada disini service yang ada disini kemudian image nah disini kalau di docker identik juga dengan image image itu berisi tools-tools yang kita butuhkan seperti SQL apalagi ada Redis ada Node.js jadi kalau mau nambah lagi disini misalkan pakai Node.js biasanya kalau teman-teman develop larapel menggunakan Vue.js bisa ditambah disini misalkan Node.js kemudian image-nya ini sudah ada disediakan oleh sorry ini disediakan oleh docker ya jadi kalau mau lihat list image yang disediakan oleh docker bisa dikunjungi langsung website-nya atau bisa dibuka aplikasi desktop yang sudah kita install tadi oke kita lanjut disini restore always setiap kita running ya kita boot kemudian informennya ini yang ada di INV Laravelnya ini ini sebenarnya repo-nya saya ambil dari ambasador ya contoh biar lebih cepat jadi materinya kemudian kita define nama database-nya apa kemudian user-nya password-nya volume disini maksudnya kita mau simpan ini image SQL-nya dimana kebetulan disini saya mau install saja di storage langsung di Laravelnya nanti ada database folder seperti ini ya ini sudah muncul karena saya sudah running dokernya sebelumnya soalnya kalau pertama kali di running itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan koneksi yang cukup stabil disini saya sudah tapi nanti akan saya perlihatkan bagaimana cara kita run composernya oke tapi teman-teman kalau tidak mau gabung disini cuman minusnya kalau kita menggunakan storage yang ada disini semakin banyak database-nya maka webnya disini foldernya akan membengkak size-nya cuman saya kasih disini biar bisa jadi contoh nanti apa yang terjadi ketika saya volume-nya saya taruh saya taruhnya disini oke kemudian port-nya ini binding ya mesql biasanya default-nya itu untuk port-nya 3306 nanti ketika running ini di dalam docker-nya dia running dengan port 33066 oke redis sebenarnya tidak dibutuhkan untuk saat ini oke kita skip saja redis nah so far caranya simple seperti ini yang pertama kita define dulu saya ulang lagi saya summarize kita define versi berapa untuk docker-compose-nya kemudian services-nya jadi kalau ada banyak service lagi disini silahkan ditambahkan disini oke biasanya larapai pasti bkin-nya dulu kemudian database-nya apa ya karena kita cuma menggunakan dua ini kita define yang dua ini saja nah sekarang cara running-nya bagaimana ini di-ignore aja ya error-nya yang ada disini karena disini saya define 74 sementara di lokal saya versinya 73 makanya ada komplit seperti ini oke ya nah untuk syntax-nya nanti saya kasih sebenarnya bisa saya perlihatkan sih disini ini sebenarnya saya sudah sediakan banyak contoh disini juga ada di Udemy nanti jadi saya kasih referensi untuk belajar oke disini ada teman-teman bisa lihat untuk boilerplate-nya sudah disedarkan jadi sudah ada cara penggunanya bagaimana kalau ada yang mau langsung praktek bisa langsung menggunakan repositor yang ini kemudian ini cheat sheet-nya komen-komen yang di docker itu apa saja ini bisa dipelajari ini lumayan basic sih disini tidak terlalu susah banget lah untuk dimengerti sudah ada keterangannya apa saja oke sekarang kita lanjut jadi sekarang kita akan menggunakan kompos kenapa kompos karena kalau kita menggunakan pinta kompos kita bisa menjalankan banyak container sekaligus biasa mungkin ada pakai run pakai run disini nah kalau pakai kompos kita bisa running kontainernya bersamaan banyak lah container yang bisa running kemudian komposer up kalau komposer up seperti ini kita coba running ini harusnya untuk pertama kali ketika dijalankan dia akan membutuhkan koneksi internet yang cukup stabil karena docker akan mendownload image yang dibutuhkan biasasi yang paling lama disini di image screen yang paling lama kebetulan disini saya sudah download pertama kali jadi ketika saya running tidak perlu docker tidak akan ulang untuk kedua kali ini kita tunggu ya kita tunggu ya kita lagi satu nah ini saya mau kasih trik kalau misalkan kita menggunakan terminal disini dan kita mau mengeksekusi peruntah lagi nah kalau seperti ini kan kita tidak bisa ganggu jadi ada triknya sebenarnya kita stop dulu kontainernya nah jadi service yang ada disini itulah yang akan menjadi kontainer ya kontainer pertama ini kontainer yang kedua kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan docker compose up d ini detach jadi ketika selesai ini maka dia akan berjalan di background jadi kita tetap bisa melakukan sinteks perintah yang ada disini kita bisa lanjut lagi kita coba kita coba kita coba kita coba kita coba oke sudah selesai oke sudah selesai nah beda ya kalau kita tidak menggunakan dash di disini docker nya tetap running seperti ini jadi kalau kita mau mengeksekusi perintah yang lain itu tidak bisa sebenarnya bisa adaptasi dengan menggunakan multiple terminal seperti ini cuma kalau tidak mau susah bisa menggunakan tambahan flex seperti ini oke sudah jalan semua sekarang kita akan coba jadi kalau teman-teman bertanya bagaimana cara menggunakan artisan di dalam docker itu bisa caranya bisa menggunakan docker execute kemudian nama servicenya disini kita servicenya namanya backend backend kemudian inside shell kita coba matikan dulu oke kita coba ini sudah di remove ya kita coba jalankan kembali jadi no idea kenapa tadi bisa begitu oke 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 en sekitar ini oke 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 Oke, kita coba lagi. Oke, cuma kalau kita menggunakan flag-nya DSD, biasanya error-nya tidak kelihatannya. Nah, jadi saya jelaskan, let's say misalkan di sini tidak terjadi error apapun, dan seharusnya kita sudah bisa mengakses Laravel kita menggunakan cara yang seperti biasa kalau kita serve localhost dengan port-nya port 8000. Di sini ya, port 8000. Oke. Oke, kita coba dulu kembali di sini. Mungkin konflik ya sama versinya. Ini saya hapus saja dulu. Kadang-kadang ini, ganggu. Oke. Kita stop dulu kontenernya. Oke. Ya, jadi kalau tips ya, kalau teman-teman misalkan lagi develop sesuatu, dapat error seperti ini, anggaplah itu sebagai suatu challenge ya. Karena biasanya kalau ada error, terus kita cari cara sop-nya bagaimana. Biasanya itu ada perasaan legah bagaimana begitu. Perasaan senang, akhirnya bisa tahu. Biasanya kalau enggak dapat error, kita explore sedikit saja. Nah, kalau dapat error banyak, explore-nya makin jauh. Nah, jadi makin banyak yang bisa didapat. Jadi kalau ada error seperti ini, enggak usah pusing ya. Santai saja. Kita coba dulu. Saya coba running dulu di tempat lain, ini ya, composer install-nya. Karena file vendor-nya belum ada. Ini no idea ya, kenapa tiba-tiba error seperti ini. Kita coba solve dengan waktu yang terbatas. Ya, anggaplah ini sebagai challenge. Teman-teman juga bisa lihat bagaimana kalau kita mau solve suatu problem. Ya, ketika kita manipulasi sesuatu. Ya, intinya ketika sudah selesai tadi, yaitu seharusnya kita sudah bisa akses di web browser kita. Jadi kita sudah bisa akses di sini localhost port 8000 harusnya. Seperti ini. Cuma karena ini kita tidak running apapun. Sorry, oh ada port yang jalan di sini. Kita coba stop dulu. Kita coba stop dulu. Oke. 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 Sambil nunggu, ini saya liatin Nah ini beberapa image yang sudah running sebenarnya Saya bisa liatin disini Itu list image-nya Teman-teman bisa periksa konten yang ada disini Ada banyak Cuman kalau saya delete kemudian saya running kembali Itu bakalan ngambil waktu yang tidak sebentar Jadi sebisa mungkin kita bisa solve tanpa harus menghapus image-nya What's wrong Oke Oke Nanti kalau ada teman-teman yang membutuhkan file docker compostnya seperti ini Nanti bisa saya kasih Nah ini untuk simple setup sebenarnya Kalau mau pakai yang ini Setup yang paling sederhana menurut saya Seperti ini caranya Jadi ada dua service Ada dua container disini Untuk backend-nya Kemudian untuk database-nya Ini karena vendor-nya enggak keren Oke kita coba solve Oke 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 Sudah kita hapus ya. Hapus saja. Nah, jadi kalau running pertama kali seperti ini, semoga cepat ya, koneksinya bagus. Saya rasa sih nggak terlalu lama juga sih kalau koneksinya bagus. Jadi ini pertama kali kita mau, saya sudah hapus image-nya, kita coba running kembali. Sama ya. Lagi berapa menit, Tom, waktunya? Masih ada, ya boleh kok sampai jam 8-nya Jakarta. Silahkan. Lanjut aja nggak apa-apa? Oke, siap-siap. Oke, kalau kita coba lagi nggak bisa, kita coba buat yang fresh project aja. Dan kita coba lagi nggak apa-apa? Oke, kalau begitu. Oke. Oke. Oke ya, sudah ada vendor-nya. Kita tunggu selesai. Oke, aman. Ya, kalau di sini teman-teman ada yang punya pengalaman atau sepiran yang lebih advanced ke Docker, bisa share mungkin referensinya. Jadi teman-teman yang lain bisa belajar juga. Oke, mohon maaf ya, karena koneksi di rumah agak kacau lah kalau malam biasanya. Oke, kita tunggu dulu ya. Ini lagi satu run. Oke, kita bisa lanjut sama yang lain. Oke, jadi di sini teman-teman bisa ketik docker cheat sheet di sini untuk mendapatkan list comment docker apa saja yang ada yang tersedia. Bisa langsung di situsnya di docker.com. Di sini, jadi ada pdf-nya yang mau belajar. Nah, untuk nge-build comment-nya apa saja, untuk ngeran bagaimana, share-nya bagaimana. Kemudian, untuk praktiknya bisa langsung tic di sini, Laravel, docker boilerplate. Ya, mohon maaf, karena malam ini koneksinya juga sudah stabil, jadi harap bersabar. Nah, di sini ada banyak contoh bisa teman-teman gunakan. Contoh misalkan saya mau ambil yang ini. Ini ada Laravel View. Ini ada juga kalau mau customize, untuk API-nya juga ada. Untuk microservice, di Laravel, Lumen, menggunakan Nginx juga, boilerplate-nya bagaimana. Itu bisa dipakai. Ya, ini kalau misalkan bingung ya, kira-kira apa yang harus saya isi di docker-compose-nya. Teman-teman bisa menggunakan boilerplate yang sudah disediakan oleh programmer-programmer yang suka kontribusi di GitHub. Ada caranya untuk ngerunning-nya. Oke ya, kita lihat. Masuk start di sini. Oke, mungkin nggak apa-apa. Sambil menunggu, saya tanya dulu. Teman-teman mungkin ada yang mau nanya. Biar lebih bisa memanfaatkan waktu. Oke, baik. Karena sementara compile, jadi teman-teman kita akan masuk di sesi tanya-jawab. Dan sebelum kita masuk sesi tanya-jawab, ada beberapa pesan yang mau lewat. Jadi saya sebentar ambil alih sharingnya. Screen. Dan oke. BAPI di online learning terselenggara tentu. Bekat kerjasama dari sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Dan dari CodePolitan. Sebagai platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Nah, teman-teman mau belajar docker atau mau belajar ilmu-ilmu yang lain juga di CodePolitan tersedia topiknya. Jadi silahkan berkunjung ke CodePolitan. Sekarang mereka pakai membership dan lagi hype dengan program-programmer zaman now. Selama satu semester teman-teman bisa belajar di sana. Jadi bisa lebih fokus. Dan dari rumah komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan berkualitas dan tanpa minimum order. Oke, teman-teman bisa berkunjung ke rumah komunitas kalau ada yang mau butuh kaos-kaos PHP Indonesia. Di rumah komunitas sudah tersedia di sana banyak. Dan dari ID Cloud Host sebagai penyedia layanan web hosting provider berbasis SD Cloud dengan berbagai pilihan lokasi data center di bangun tahun 2015. Telah melayani kebutuhan dari berbagai segmen baik kalangan profesional, SMA, korporasi besar dengan lebih dari 100 ribu customer. Nah, teman-teman yang mau belajar pakai VPS, nah di ID Cloud Host sudah tersedia di sana. Dan dari Efectory sebagai perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan pada dunia pemrograman. Karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Wonderful. Oke. Nah, mungkin sambil kita menunggu, kita akan masuk sesi tanya-jawab. Sudah ada penanya di sana, dari Imran. Oke. Dari Imran. Pertanyaannya cukup panjang kayaknya ini. Malam, silakan Om Akbar bisa baca supaya nggak bingung. Ya, bisa, bisa. Bisa dibaca aja supaya Om Akbar sambil baca dan sambil jawab. Oke, jadi pertanyaannya malam, ya malam. Jadi, saya ingin bertanya terkait koneksi ke eksternal database. Saya punya lumayan microservice, tapi ingin konek ke database eksternal di server lain, hosting database server. Boleh menerah sarannya agak bisa. Oh, jadi intinya ini pengen konek ke koneksi yang ada di luar. Maksudnya, database-nya tetap mau nembak ke koneksi ke database yang ada di luar. Oke, seperti itu ya kira-kira. Ya, betul. Ya, sebenarnya kalau di SQL, sebenarnya kita bisa atur host-nya. Jadi, dia mau nembak host-nya mana. Jadi, bisa nambah kalau dilihat di environment-nya. Di sini bisa ditambah, tuh database host-nya. Mau pakai mana. Nah, ini kita lihat di environment-nya di sini. DB, DB ambil dari mana. Itu DB ambil dari service yang ada di... Sudah kelihatan ya? Ya. Ya, oke. Nah, di sini kalau dilihat dari int yang saya punya, DB host-nya itu konek ke DB. DB itu yang mana biasanya kan kalau kita di lokal, di sini lokal host ya. Ini kenapa DB ambilnya dari mana? Itu dari service yang kita buat di sini. Namanya DB. Ya, kalau mau ambil dari luar, bisa saja di sini langsung diatur. Jadi, tidak menggunakan setting yang ada di docker. Intinya begitu. Kalau kita mau pakai yang ada di luar, ya sudah. Langsung nembak host database yang ada di luar di sini. Jangan menggunakan settingan service DB yang ada di docker. Simple itu sih sebenarnya caranya. Oke. Sesimpel itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Om Imran. Nah, oke. Ada pertanyaan lain lagi sambil nunggu? Mungkin mau cek lagi, Om Akbar? Sudah selesai atau belum? Wah, masih ini. Ini ada tambahan pertanyaan. Berarti kalau SQL SRV, mungkin MS SQL ya, harus butuh konektor ya, Om? Sorry, Om. Tidak terbaca. SQL SRV itu adalah MS SQL punya Microsoft. Ya, bisa diulang pertanyaannya, Om. Sorry, keputus tadi. Berarti kalau SQL SRV, harus butuh konektor atau tidak? Ya. Kalau mau pakai yang ngebungkuas di docker, ya betul. Jadi nanti cari image-nya di docker, baru kita define di sini. Kecuali memang kalau kasi-kasi dengan penanyaan pertama tadi, dia di external DB, ya jangan menggunakan koneksi database yang ada di docker. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, ada lagi yang mau bertanya? Coba saya scan ke atas, siapa yang sudah nanya di atas? Oke, ada Samarinda hadir, ada Budiman Pranata. Ada siapa lagi nih? Oh, Om Pudias tuh. Oke, ada Wojokerto. Oh, mantap. Oke. Memang menarik sih sebenarnya dunia docker, karena memang ini topik update banget. Jadi teman-teman yang bisa menguasai docker itu ilmu yang sangat-sangat kekinian. Ada pertanyaan lagi, masuk dari Mezzi. Mezzi, apa ini? Mezzi, Flamboyan. Itu Om Akbar dari Mezzi. Untuk persistent disk, sebaiknya dilakukan atau tidak? Sebenarnya sih tergantung kebutuhan, apakah mau ngelakuin atau tidak. Jadi sebenarnya, contoh misalkan untuk setting, untuk nge-define semua kebutuhan yang ada di docker di sini, base praktisnya sih bagaimana? Sebenarnya, semua ditergantung kebutuhan. Kalau memang ada kebutuhan yang mengharuskan, ya mungkin harus digunakan. Cara seperti itu. Kalau enggak, ya apa yang digunakan, enggak dibutuhin juga. Kembali ke kebutuhan lagi. Sama sebenarnya ini, kalau mau ditanya, apakah ini best praktis? Bisa iya, bisa tidak. Kalau untuk yang memang kebutuhannya sepertinya, ini bisa jadi best praktisnya. Seperti itu. Ada lagi? Masih ditunggu, teman-teman? Ada 14 ini yang online? Silahkan nanya, teman-teman. Nanya apa saja? Kita masih ada waktu sampai dengan, ya mungkin 20 menit. It's okay. Jadi, waktu bertanya kita lebih panjang karena kita masih nunggu compiling. Memang menarik sih ini, docker. Akbar, mungkin bisa cerita implementasi docker yang sudah dilakukan sekarang, sambil menunggu? Kalau di tempat saya, di salah satu startup yang di Singapura, saya bekerja sampai sekarang di situ, semua service kita menggunakan docker. mulai dari yang mungkin pakai text-text-nya, PHP, Lumen, Java, Springboard, apa lagi, Kotlin. Itu kita semua bungkus pakai docker. Kemudian running di atas Kubernetes. Untuk CCD-nya kita pakai Jenkins. Nanti sintaks-nya, untuk docker-nya nanti bakal diksekusi di situ pada saat kita compile. Berarti semua servicenya docker-to-docker ya? Dari docker ini ngomong ke docker sana, docker sana ngomong ke docker sini, gitu ya? Oh, great. Benar. Ada pertanyaan lagi nih, dari Ilham Effendi. Ijin bertanya, apa kelebihan kalau kita pakai docker dengan Laravel dan tanpa docker? Apakah ada nilainya pakai docker? Kelebihan kalau pakai docker dengan Laravel dan tanpa docker. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sebenarnya bebas sih mau pakai docker atau tidak. Cuma kalau sudah besar banyak kebutuhannya, banyak rekormen yang dibutuhkan, banyak tools yang digunakan, sudah pakai Node.js, mungkin juga pakai Redis, pakai MongoDB juga, pakai apa lagi, MSQL juga. Misalkan, nah, kalau kita sudah mau deploy ke, kalau di lokal mungkin no problem ya, nggak ada masalah, nggak ada isu. Tapi kalau kita sudah mau menaikkan ke production, tentu pasti, saya yakin pasti bakal banyak terjadi perbedaan version di situ. Nah, daripada kita harus mengatik downgrade atau upgrade version, mending kita bungkus pakai docker tanpa mengganggu service yang sedang berjalan, yang sedang berjalan, yang ada di server. Seperti itu. Nah, kalau pakai docker di lokal, kalau casenya ada yang pakai PHP versi 7, P78, P74, misalkan. Jadi, banyak version di lokal itu bisa masing-masing tetap jalan ketika kita bungkus dengan docker. Jadi, nggak perlu tengah-tengah version yang ada di lokal kita. Oke, mudah-mudahan menjawab Ilham. Dan pertanyaan berikut dari Sherlock Aryadi Ahmad, apa perbedaan docker file dan docker compose? Apakah tidak bisa docker compose saja? Nggak bisa lah. Arsara docker filenya. Jadi, docker file itu yang pertama tadi di sini, kita akan download PHP yang kita punya, 7.4, dan dengan docker ini juga, docker file juga, sebenarnya kita, dia akan meng-create semacam mini sistem operasi untuk menjalankan tools-tools yang ada di sini. Begitu. Jadi, dia akan memakai library atau toolsnya yang digunakan sistem operasi agar bisa menjalankan semua service yang kita define di sini. Kemudian, untuk install-install ekstensi, kita nggak bisa lakukan di docker compose. Nah, kita harus jalankan di docker file. Kemudian, di sini kita juga define working directory-nya ke mana. Nah, di docker compose itu nggak bisa seperti itu. Makanya harus ada docker filenya. Oke. Benar-benar menjawab ya, Sherlock. Oke. Ada lagi mau tanya? Silakan. 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 Compiling-nya udah selesai? Sudah ini kayaknya. Belum? Sudah kayaknya, Om. Sudah. Sudah. Ada pertanyaan berikutnya ini? Mau baca dulu atau gimana? Ya, silakan, Om. Sambil ini. Oke. Pertanyaan berikut dari Heru Firmansyah. Untuk Laradoc, gimana pendapatnya, Am Akbar? Apakah oke aja dipakai di production pakai Laradoc? Oke atau nggak sih? Sebenarnya, jujur aja, saya nggak pernah pakai Laradoc. Untuk pekerjaan saya. Paling kalau pakai Laradoc di lokal sih sebenarnya. Cuman kalau Laradoc setahu saya, setahu saya ya, mohon diluruskan, itu tidak sekaya image yang disediakan oleh docker. Di Laradoc mungkin kita nggak bisa pakai kayak Bunggo Dibi, nggak bisa pakai yang lain. Ya, saya nggak tahu ya kalau di Laradoc karena saya nggak pernah explore. Ya udah, memang nggak pernah pakai di Laradoc. Itu aja sih jawabannya. Laradoc itu Larafel yang sudah dibungkus pakai docker atau bagaimana tuh? Saya juga baru dengar tuh. Saya juga nggak pernah pakai sih kalau di Laradoc. Nggak pernah pakai. Oke. Saya sih cuma menuga-duga Larafel docker kayaknya ini. Jangan-jangan image yang sudah dibungkus. Maaf ya Om Heru, saya nggak pakai Larafel sejadinya saya nggak ngerti. Oke, silangkan dilanjut. Mungkin itunya sudah selesai. selesai? Ya, sepertinya ini sudah jalan ya. Sudah running. Jangan lupa sharing screen. Sharing screen ya. Iya. Lupa lagi. Maklum umur udah tua om. Masih muda sih. Oke. Di sini kita lihat sudah running ya. sub-nya. Cuman kalau pakai IP ini pasti nggak jalan. Harus pakai. Sama aja sih sebenarnya. Oke. Ah. Errornya kalau begini kira-kira ada yang tahu nggak? application encryption has been specified. Biasanya kalau seperti itu karena di ENV-nya itu nggak ada key-nya. Ini harus diisi key di sini. Caranya karena kita sudah jalan ya composernya. kita bisa pakai di tempat yang lain biar nggak terganggu di sini. Kita bisa generate. Jadi mau generate langsung di terminal atau di dalam docker juga bisa. Saya coba kalau ini harusnya jalan. Backend. Nggak tahu ya. Kalau nggak jalan kita pakai ini artisan. Oke. Generate. Atau lot vendor. Oh, sorry. Salah file. Salah. Ah, ini harusnya. Jadi sambil cerita dikit ya. Dari itu sebenarnya saya ada di luar. Ada urusan. sekitar 2 jam dari Makassar itu saya kebut balik karena aduh bawa materi ini sebentar. Saya nggak mau ngecewkan teman-teman. Jadi makanya materi sebenarnya kurang matang juga. Ya. Kalau nggak bisa. It's okay. Kita bisa pakai sensor. key. Generate. Oke. Ini sudah ada ya. Kalau kita pakai begitu. Nah, ini sudah ke Generate key-nya. Oke. Kalau kita refresh tidak ada perubahan berarti itu harus di restart. Kita coba. Nah, jalan ya. Jadi ini jadi asumsinya di mesin saya tidak ada PHP-nya. Tidak ada MSQL-nya. Tapi bisa jalan ini karena aplikasinya web-nya berjalan di atas Docker. Seperti itu. Nah, ini jalan ya. Kalau kita lihat di sini statusnya log-nya jalan. Dia berjalan di atas kontainernya backend-nya. Nah, tadi kalau backend tidak bisa. Kita coba backend 1. Ini no idea ya kenapa bisa. sini harusnya jalan. Eh, sorry. Oke, Docker. Nggak problem ya. Docker-nya ini kita pakai backend. Ini no idea ya kenapa bisa begini. Apakah karena docker-nya image-nya ketumpuk jadi nggak bisa ini backend-nya karena saya buka di dua tempat tadi. Intinya setelah kita lihat docker-nya jalan di sini. Saya coba matikan docker-nya. Saya stop ya. Cukup di Ctrl-C saja. Cukup. 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 Oke. Oke. Semua kontainernya mati. Jadi kenapa kita menggunakan compost. Compose up dibanding dengan run. Kalau compost itu dia akan merunning semua kontainernya secara bersamaan. Oke, nah semuanya saya refresh. Nah, ini mati ya. Dia nggak jalan. Karena docker-nya kita sudah matikan. Kalau kita up kembali ini akan jalan lagi. Oke. Oke. Sampai jawab pertanyaan itu Om Akbar ada dari Henry Ritwan. Saya ingin konfigurasi tempat penyimpanan docker image di beda tempat storage. Misalnya di D. Bagaimana caranya ya? Secara sudah cari-cari tapi docker-nya malah tidak jalan. Maksudnya image yang ada di sini ya. Misalkan image untuk DB-nya image introduce-nya gitu ya yang saya tangkap. Nah, kalau contohnya di sini untuk DB itu saya taruhnya di sini. Running-nya di sini. Jadi, kalau mau running di folder yang lain kayak misalkan ini tapi ini kan sudah pasti jalan di di mana docker-nya berjalan yaitu di tempat ini. Proyek Laravel-nya berjalan di sini. kita sudah define tadi untuk working directory-nya di sini. Sebenarnya kalau mau secara keseluruhan ini sebenarnya bisa define di mana mau disimpan. Cuma ini asumsinya dia pakai Linux. Ini sistem operasinya. Kemudian kalau mau buat beda misalkan redis-nya mau pakai kesimpan di mana itu bisa define di sini volumenya ke mana. Bisa tambah di sini. Bisa nambah di sini. ini harus sejajar ya. Kalau dia begini beda lagi. Sejajar seperti ini. Ini tinggal define dia mau misalkan simpan di mana. Begitu. Misalkan di C slash apa begitu. Misalkan begitu ya. Tinggal tambahin di volumenya doang. Sudah jawab. Yes. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Ridvan ya. Oke. Masih ada lagi yang mau dijelasin Akbar? cukup sih kalau ada saya. Sudah ya. Berarti seperti itu topik kita malam ini dan pertanyaan terakhir juga sudah dijawab dan mungkin kita akan masuk ke sesi bagian terakhir di bagian penutup dan mungkin ada sesuatu yang ingin makbar sampaikan terkait topik kita hari ini semacam ringkasan dari apa yang kita sudah bahas dan mungkin juga motivasi buat teman-teman dalam rangka belajar kontainer dan Rafael. Silakan. Jadi mungkin jadi saya simpulkan jadi docker itu mempermudah kita dalam hal untuk memenuhi syarat docker di server di sistem operasi iOS di Mac maksudnya OS X kemudian di Linux di Windows jadi teman-teman yang mungkin selalu mengalami kebingungan atau dilema harusnya upgrade atau downgrade versi dari yang saya gunakan maka docker bisa menjadi solusinya kalau mau belajar docker teman-teman tinggal ketik di Youtube tutorial docker itu banyak banget itu mulai dari berbahasa Inggris berbahasa Indonesia itu ada banyak sekali kalau mau belajar docker itu aja sih dari saya kemute oke teman-teman yang mungkin mau ada mau bertanya mau kontak om akbar kira-kira boleh dan kalau boleh dimana boleh banget sih kalau ini teman-teman di feel free aja sih chat di Facebook karena saya tiada hari tanpa online di Facebook diada hari tanpa online teman-teman oke om akbar sangat aktif di komunitas jadi teman-teman juga yang mau bertanya silahkan di conek aja di grup dan langsung bertanya di sana oke kita sudah di akhir seri kita pada malam hari ini terima kasih untuk om akbar yang sudah berbagi cerita dengan kita pada malam hari ini luar biasa topiknya saya yakin teman-teman juga masih penasaran dengan ilmu-ilmu yang lain karena ilmu docker itu sebenarnya banyak ilmu rarafiannya sendiri juga banyak dan hari ini di combine dari satu paket jadi ini masih basic basic banget nah teman-teman yang nanti mau ikut nanti kita akan ikuti di online learning berikutnya topik-topik yang lebih keren dan sebagai pengumuman php di online learning berikutnya hari Rabu lusah kita akan ketemu dengan Om Rijal Azeb Nugroho beliau adalah senior technical lead di Warek 6 dia sudah mengisi online learning yang kedua kali dengan topik-topik yang kelas berat punya implementasi GRPC web nah kalau kemarin kalau nggak salah kita sudah bahas mengenai php ya atau java dan sebagainya nah ini hari ini kita akan perdalam di implementasi GRPC khusus web kita akan ketemu lusah dengan Om Rijal di jam yang sama di tempat ini di php di online learning release ke 112 kalau nggak salah dan teman-teman yang mau jadi pemateri masih ada undangan silahkan berkunjung ke s.byphp.id slash jadi minus pemateri biar teman-teman bisa mengembangkan diri karena berbagi itu juga mengembangkan diri teman-teman pede aja nggak usah khawatir bawa topik yang simple karena saya yakin di php Indonesia banyak sekali member-member yang butuh topik-topik yang basic jadi berbagi topik-topik yang basic juga nggak sebenarnya nggak jadi masalah jadi kita perbanyak repository online learning di php Indonesia biar teman-teman bisa belajar dan kalau yang mau berkunjung dan mau lihat online learning silahkan nanti ke learning.byphp.id dan aja recording ini adalah dua website yang mendukung program online learning ini teman-teman bisa berkunjung ke sana jadi tadi ini juga di inbox ada yang nanya ke saya sebenarnya ini pertanyaannya nggak penting banget jadi tolong deh baca aja disitu saya sudah kasih link semua jadi teman-teman silahkan berkunjung ke learning.byphp.id jadi teman-teman bisa ikuti videonya dari tutorial dari online learning 1 hingga 111 pada malam hari ini terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Carikbot Om Luri Darmawan yang sudah berpartisipasi dalam program ini terima kasih Carikbot dan php.id online learning membuka donasi jadi teman-teman silahkan ketik donasi dan untuk yang mau berdonasi di php Indonesia online learning silahkan berkunjung ke s.byphp.id slash donasi di traktir.id silahkan teman-teman yang mau ngasih apa namanya donasi receh via GoPay Gojek Sopipay dan sebagainya disana tersedia teman-teman bisa berkontribusi menyumbang 5 ribu 10 ribu ada yang 25 ribu 20 ribu nggak jadi masalah karena dengan teman-teman berdonasi teman-teman menyatakan rasa kepemilikan teman-teman terhadap keberlangsungan program ini saya akan terus berusaha mencari pemateri-pemateri yang keren-keren di php.id online learning biar teman-teman bisa terus belajar dan belajar berkorban untuk memberi dan ngasih donasi di php.id online learning baik dengan demikian berakhir sudah php.id online learning kita terima kasih untuk om akbar yang sudah berbagi sukses banget untuk om akbar maju terus untuk kondok program Namakasar dan proyek-proyek di start-up Singapura tetap semangat tetap berjuang di tengah pandemi dan biar kita selalu dalam keadaan sehat terima kasih semua bye-bye selamat menikmati